Intro Seorang pelajar berinisial SBS 12 tahun meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Kalimulya, Depok Korban yang mengendarai motor kehilangan kendali lalu oleng dan menabrak bodi truk Kejadian bermula saat truk melaju dari arah utara ke selatan Tiba-tiba korban yang saat itu berboncengan dengan L datang dari arah yang berlawanan Motor korban lalu kehilangan kendali lalu oleng dan menabrak bodi kanan truk mengikibatkan korban terjatuh Korban sempat dirawat di rumah sakit Citra Medica, Depok Namun nyawa korban tidak dapat tertolong Dalam kejadian ini polisi mengamankan truk yang terlibat kecelakaan beserta surat kendaraan Informasi dari TKP dimana pada saat tim unit lapar lantas melaksanakan oleh TKP Dan berdasarkan keterangan dari kode saksi-saksi yang ada di TKP Pengendara Rora 2 pada saat kejadian itu melintas dari utara ke selatan Di sekitar jalan raya Kalimedia Di mana berpapasan dengan kendaraan truk terpantau dari saksi keterangan truk yang ada Bahwa kendaraan Roda 2 ini melaju kecepatan sebut tinggi Dan terlihat pada saat melintas di lantai kambia tersebut Kendaraan tersebut oleng Karena di mana pengemudinya adalah pria berumur 12 tahun Di mana kalau sesuai dengan aturan kan itu belum boleh untuk menerikan kendaraan Dan yang bersangkutan berboncengan dengan bibinya Ya, umur 42 tahun Dengan kondisi kecepatan tinggi Dan yang disayangkan juga Ternyata bibinya ini habis berobat Jadi dia kena penyakit strok Ini yang dilajukan mislidiki Ada korban yang Ada pengemud di Roda 2 berboncengan dengan korban yang sedang strok Walaupun habis berobat Mungkin gerak karena bibinya agak gemuk ya Dan terjadilah oleng kendaraan tersebut Tidak bisa dihindari berbenturan dengan kendaraan truk Pada saat di TKP Yang bersangkutan sempat di luar ke rumah sakit Namun ternyata sesamping rumah sakit yang bersangkutan tidak bisa tertolong Jadi seperti itu Nah kondisi korban sendiri Itu sebenarnya adalah Seperti dari para truk tersebut Karena truk tersebut ini sesuai dengan truk Hasil olah TKP Yaitu yang protok kontrolnya itu adalah Kendaraan Roda 2 tadi Jadi sebenarnya Pelakunya sendiri yang Tersangka itu sebenarnya adalah Roda 2 itu sendiri Namun karena pelaku sudah meninggal dunia Maka ini bisa kita tutup Dan penyidik kami sudah bertemu dengan pihak keluarga Termasuknya teroresa tempat Mereka juga menerima situasi ini Karena sudah terjadi Dan mengetahui posisi Al-Mahrum juga Di posisi Tersangka Sayangnya mereka juga sangat memahami Namun tetap Kami dari penyidik Khususnya Unit laka saat lantas Korosimetro Depok Tetap berupaya untuk membantu Memediasi menyelesaikan perkara ini Sehingga Bisa diselesaikan dengan secara Kekuarga Dari Depok Putri Febriana Yuwangi Tadea Dan Jan Evan Tri Brata TV Salam Tri Brata Sampai jumpa di gabungi Sampai jumpa di tabung Sampai jumpa di tabung